Intro Hai semuanya selamat pagi bagaimana kabar kalian jangan lupa untuk selalu bersyukur dan bahagia ya jadi di video kali ini aku mau restock snack anak aku dan kebetulan kemarin kita habis belanja Alhamdulillah kita masih diberi rezeki oleh Allah untuk bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari ya jadi snack ini biasanya aku bikin untuk bekal sekolah anak aku karena sekarang dia sudah masuk sekolah karena sekolahnya hanya satu setengah jam saja jadi aku kasih dia bekal snack-snack ringan saja dan ini untuk belanja snack aku hanya stok untuk satu minggu next ini mau aku tata untuk stok mie instannya kemudian lanjut ini untuk tempat sabun jadi ini aku untuk tempatnya aku pisahin ya jadi setelah menata hasil belanjaan tadi ini aku mau food preparation jadi tadi juga aku sempat untuk belanja mingguan jadi untuk food preparation curry ini sudah aku tata di tempatnya masing-masing karena kalau misalkan aku buat videonya langsung untuk penempatannya itu memang agak ribet ya dan untuk total belanjaanku tadi itu sekitar 100 ribu rupiah aja itu bisa dapat sebanyak ini oke jadi aku tadi itu beli ayam ini ayamnya setengah kilo kemudian aku juga beli kerang ini biasanya kerangnya aku masak dengan sayur kunci untuk harga ayamnya sendiri itu 18 ribu rupiah dan untuk kerangnya itu harganya 15 ribu rupiah selain itu aku juga beli ayam bagian dada itu 1.4 kilo aja dan aku juga beli ikan bandeng untuk harga ayam dan bandeng ini totalnya adalah 22 ribu next ini aku juga beli kikil ini harganya kalau gak salah 8 ribu rupiah aja kemudian ini aku juga beli tahu dan tempe ini udah aku potong-potong karena rencananya mau aku bikin sambal boreng dan untuk harga tahu tempenya ini totalnya 4 ribu aja kemudian untuk bayangnya ini harganya cuma 2 ribuan ini aku beli 2 jadi totalnya 4 ribu dan ini aku juga beli jagung manis itu harganya 5 ribu kemudian untuk daun bawangnya ini aku dikasih free sama tukang sayurnya itu baik banget jadi aku sering langganan disitu juga mohon maaf ya mam jangan salvok sama si Della karena dia minta dibukain snack gitu tapi langsung aja ini aku lanjut untuk food prep karena nanggung ya jadi next ini aku beli tahu sama ada sosis juga kemudian ini ada mponpon kemudian ada tomat dan cabai untuk tomat dan cabainya itu aku totalnya beli di harga 8 ribu mungkin karena mahal ya dan untuk mponponnya itu harganya 3 ribu disini aku beli manisan ini harganya 7 ribu rupiah kemudian untuk tahunya itu 2 ribu rupiah kemudian untuk sosisnya itu harganya 7 ribu rupiah dan yang di pojok itu adalah sayur sap itu aku beli di harga 3 ribu rupiah jadi total belanja mingguanku hari ini adalah 107 ribu rupiah oke guys sekian dulu video aku kali ini terima kasih buat kalian yang udah nyebut videonya sampai habis jangan lupa saksikan video aku yang berikutnya oke guys sekian dulu video aku kali ini terima kasih buat kalian yang udah nyebut videonya sampai habis jangan lupa saksikan video aku yang berikutnya selamat menikmati